Yang tadi saya bilang tadi adalah gini Perbedaannya adalah real time Itu kuncinya, real time Update paling-paling update Jadi mengikuti harga market Kalau marketnya buka Jadi usahnya itu biasanya bukanya Waktu Indonesia, dari jam 8 Sampai dengan misalnya jam Atau jam 5, nah itu dia update terus Jadi harganya mengikuti Harga market, bukan harga Yang paling tinggi kalau mau beli Atau paling rendah kalau mau jual Iya kan Kalau saya punya Kalau saya punya Misalnya US dollar Saya mau jual nih Kemas, gitu kan Pasti saya akan jual kan setinggi-tingginya Kalau mau beli ya Serendah-rendahnya, betul kan Nah dengan e-rate ini kalau misalnya Mas mau bilang jual sekian Gue cek dulu e-rate E-rate nya cuma sekian Jualan sama Allah Atau beli nya kemurahan Ini bisa di i-rate Di i-rate nya BCA Sebagai patokan Betul kan? Kalau dilihat di bisnisnya Sorry mesebutin Kalau kita lihat di koran Harganya ya harga kemarin punya Udah update Update Kalau sama e-rate I-rate 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 Jadi bagus Kemudian juga menarik nih Katanya Ini Kalau dibuat ini Kami belanja kan Mau belanja Mau beli Harganya Harganya berapa ya Itu kan? Aduh Harganya berapa Ya Bilangnya I-en I-en Misalnya 10 ribu i-en Aduh 10 ribu i-en Rupiahnya berapa Gak ngerti Cek aja i-rate Cek-cek-cek Cek-cek-cek Oh i-rate nya 1 jenis Sekian 2 kali 10 ribu 10 ribu i-en Rupiahnya sekian Bisa dipakai Jadi bisa dipakai seperti itu ya Tanpa informasi Iya Kalau kesehatan biasanya Gugling aja kan Iya 15 ribu rupiah 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 gitu Lalu keluar disitu Gugling ya Gugling benar Tapi i-rate nya tidak real time Tidak real time Iya Iya Oke Jadi kita itu harganya paling upeh Artinya Mengikuti harga market Berarti memang bisa diingat bahwa Kurs yang bagus adalah Kurs yang paling mendekati real time Betul Mendekati harga market Mendekati harga market Mendekati harga market Dan BCA Itu dia patokannya selalu yang Apa yang sedang ada di market itu gitu ya Iya betul Oke Gimana Mas Iwanto Kalau yang sebelumnya Paket Pak Udah dapat informasi kayak gini itu Apa belum Mas Ya itu Sebelumnya kan Ya itu saya kan kebanyakan tadi Kita sering sekali Kalau Yang paling khawatir Kalau belanja dari luar negeri Kayak begini tuh Ntar Begini Besok dapat kakihan Terus kita dapatkan gitu kan Karena kita kan gak tahu Pada saat itu berapa gitu kan Nyari reference Kemana bingung Jadi kalau ada Informasi-informasi yang real time Terutama Itu yang paling Lebih Enak Buat para Lancong ya Kalau biasanya kesulitan di alami Mas Iwan Pernah gak Alami kesulitan transfer gitu Buat bisnis Atau buat keluarga Ketika ada di luar negeri Ya biasanya masalah waktu Pengiriman Beberapa lama Tapi masalah Waktunya ada Cuman sekarang dengan teknologi Dengan internet Semuanya udah bisa Cepat lah Sekarang kan sudah ada Mobile banking Sekala macam Lanser antar bank Atau sudah banyak Produk-produk pengiriman luang Artinya Dengan kita belajar Mengetahui elektrasi keuangan Makin melek Produk-produk Kita gak Bingung lagi gitu sekarang Karena teknologi itu udah Mencanggi banget gitu loh Lanser mau apa Sekurang dari Jadi ibaratnya Dengan ada yang kata Karena IPI ya Ini salah satu contohnya Itu udah kayak Kita bawa kantor BCA Kemana-mana gitu ya Ada wifi aja Kalau keamanan sendiri Itu bagaimana Pak Lian Terkait dengan keamanan Untuk kita transaksi E-banking Untuk bisa mendapatkan Nilai e-rate yang bagus Kalau keamanan Kan memang Kita sebagai bank Memang harus Memproteksi Keamanan Dari keadaan yang salahnya Jadi ya memang kita Ya BCA mungkin Ternal juga paling ketat Untuk keamanannya Jadi memang 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 Yang mungkin Agak sedikit Suka Agak Agak Birokrasi sedikit Lebih Hanya untuk keamanan Tapi Prinsipnya Kita Selalu Berawin Gimana keamanannya Jadi memang Sudah Ya Di minimalisasi Sekecil Oke Makasih Kita sudah Bergabung Bersama kita Mbak Inja Apa kabar Mbak Inja? Hai Halo Mbak Inja Saya di